Wakil Wali Kota Jambi menyambut langsung kedatangan para atlet wusu asal Kota Jambi peraih medali emas pada kejuaraan bergengsi PON ke-20 Papua selasa siang. Dalam kejuaraan bergengsi Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021, beberapa atlet Jambi kembali mengharumkan nama Jambi dengan menyambut medali emas, perak dan perunggu pada cabang olahraga wusu. Selasa siang kedatangan para atlet tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi di Bandara Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, atlet peraih medali emas dalam cabang olahraga wusu tersebut merupakan atlet Kota Jambi yang berjuang dalam pertarungan PON ke-20 Papua. Dengan raihan prestasi tersebut, pemerintah Kota Jambi turut mengapresiasi dan bersyukur atas prestasi yang ditorehkan serta mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membina atlet tersebut. Maulana menambahkan, pemerintah Kota Jambi akan selalu bersinergi bersama Dispora dan juga KONI dalam pembinaan atlet-atlet Kota Jambi, guna melahirkan prestasi-prestasi unggul di bidang olahraga. Itu adalah atlet-atlet Kota Jambi yang mewakili Provinsi Jambi. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah Kota Jambi, seluruh masyarakat Kota Jambi, merasa bersyukur, mengapresiasi ini semua. Tentu ini di bawah pembinaan, pembinaan pemuda dan olahraga, KONI dan ketua kepala caburnya, serta pelatih, serta atlet itu sendiri, dan semua pihak yang mendukung. Keluarga, proses latihan yang panjang dan lain sebagainya, serta doa dari seluruh masyarakat, Alhamdulillah. Kita mampu mengibarkan nama Provinsi Jambi, aset-aset sekolah yang mewakili Provinsi Jambi, mengibarkan nama Provinsi Jambi di kanca nasional. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang kami rancangkan. Apresiasi seperti apa yang kita berikan Pak? Dan pembinaan ke depannya seperti apa juga Pak? Ya, kita akan terus bekerjasama antara diskora dan KONI, serta cabur. Untuk prestasi-prestasi yang unggul, baik ke atletnya maupun pelatihnya dan lain sebagainya, tentu kami akan memberikan perhatian kepada kami. Karena adik-adik ini mewakili Provinsi, nanti kita akan lihat dulu penghargaan yang diberikan oleh Provinsi. Kami Kota punya komitmen.